Udah tepul apa belum? Wah, ucapinnya sewe Mimpi dalam 300 ribu Mimpi dalam 300 ribu Halo, balapannya kembali lagi di Balap Motor TV YouTube Channel Dan saya di Rit Lumpo sekarang dalam acara Ngobrol Balap Bersama dengan Yeay Audi Satya M Audi Satya Mahendra Salah satu pembalap belia Yang sangat potensial 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 akal Bantul ya Bantul ya Kita langsung ngobrol-ngobrol seputar balap nih Kalau cerita perjalanan karir kan dulu sempat ada ya Maksudnya sempat kita pergi nang-nang waktu masih Berapa tahun yang lalu ya Video-nya ada di atas ya Oke, Di Tahun 2020 Tahun 2020 merupakan tahun kejuanya Audi balap di Asia Rotteria Pastikan harusnya ya Iya Tahun kedua ya Kelasa Melbourne Dan tahun pertama Eh, tahun pertama Adis Expo ya belum tahun ini Belum Belum Tahun pertama full novice ya Di kelas novice itu Di One Prick ya Harusnya Iya Tetapi tahun ini hanya baru balap sekali Sekali Yang buat kedua apa, Asia ya Asia di Sepang Di Sepang Gimana nih tentang tahun 2020 ini Akhirnya apa sih yang dilakuin Aldi Satya Mahendra Iya Yang saya lakukan selama off balap ini Yang saya fisik terus, nyepeda Terus juga main motor kayak touring-touring gitu Kok main-main motor, main fisik, terus? Tetap coba fisik terus Sekolah kan juga libur ya Eh, online ya kalau ini ya online berumah Jadi bener-bener Waktunya itu diluangkan buat itu ya Tapi Bobot juga naik kan? Naik Oh naik Naik Tinggi badan juga naik Oh iya, tinggi badannya sekarang juga naik Kalau Bobot naik berapa ini dari tahun sebelumnya? Waktu Sebelum pandemi lah? Sebelum pandemi Waktu seri pertama itu ya Seri pertama itu masih 45an lah 45, sekarang? Sekarang lah, udah 50 51 Itu nantinya mau dikurangin atau? Nggak tahu Nggak tahu Yang terlalu tergantung kebutuhannya nanti ya Kalau memang harus dikurangi, dikurangi ya Bobotnya dia Tapi kalau tinggi udah nggak bisa ya? Nggak bisa Sekarang tingginya berapa? Sekarang tinggi 169 Itu memang tinggi sendiri atau LG itu ada program? Buat peninggiin Tinggi sendiri Tinggi sendiri, bukan program ini bukan ya? Terus berbicara masalah kelas novice nih Tahun depan kan masih tetap kan? Iya Karena usia juga masih berapa? 16 atau mas? Masih 14 14 ya? 14 tahun kan? Wah, liat banget ya Jadi masih jauh kalau misalnya Apa nih, naikin ke ekspert Sebenarnya masih jauh ya? Tapi bisa saja tahun depan bisa naik ekspert ya? Iya Seharusnya kalau tahun ini tarung novice Bisa saja ya tahun depan naik ekspert ya? Seperti wahyu ya? Nah, terus untuk kelas novice Gimana sih target kamu tarung di kelas novice? Untuk tahun ini dan tahun ini nggak ada jadi tahun depan? Ya, targetnya sih Ya, ingin Sama kayak rookie waktu Suara nasional? Suara nasional Oke Nah, untuk suara nasional kan Lawan-lawannya kan beda nih Iya Sama ini Sudah memetakan nggak? Siapa sih pembalap novice ya? Iya Yang menurut Aldi jadi lawan berat Untuk musim 2021 Ya, berat semua nih Berat semua Oke, ini jawaban diplomatis Sekarang saya menunggu jawaban dari hati Siapa aja? Yang kira-kira Belum tahu juga ini Belum tahu juga? Beneran belum tahu? Belum tahu Jadi belum bisa menggambarkan siapa-siapanya? Iya Nah, terus untuk di Asia? Di Asia Belum tahu juga siapa saja lawannya itu ya? Belum tahu Tapi Kalau kamu balap di Asia itu kan lawan-lawannya banyak dari luar negeri Banyak senior-senior Kamu paham nggak ini? Yang kamu salut siapa-siapa itu nggak sih? Kalau pas lagi Apa? Res Lagi res itu ya nggak tahu Nggak tahu itu? Itu siapa yang menyebarkan itu? Iya Apa saking karena ramainya itu? Ya, saking ramainya juga Karena Underbone Satu land aja Oh iya Jadi nggak ngerti ini siapa-siapa Tapi Iya Jadi kamu nggak tahu Ada nggak tahu ini pembalap di Indonesia? Ini pembalap lagi Kalau pas lagi Buntuk tim gitu Nggak tahu Ngerti, ini siapa-siapa ngerti Tapi kalau lagi Pas lagi Rombongan gini nggak tahu Nggak ngerti Kanan-kiri Sobo ini nggak ngerti Nggak tahu Berbualang apa kali Blue ya? Iya Itu gimana nih? Menurut kamu Strateginya itu memang harus seperti apa sih Kalau untuk lawan-lawan pertarungan di air Ya sabar sih Sabar? Sabar Buat lepas rombongan Oh Jadi harus barang terus? Iya Misalkan nyalip nomor satu Walaupun moternya kuat Tetap rombongan Kena slipstream Kena lagi Kena lagi Jadi nggak bisa Salip langsung hilang Itu nggak bisa Jadi harus sabar? Harus sabar Kalau nggak sabar gimana resikonya? Ya... Sulit sih ditebak Kalau underbun Sudah sulit Iya susah Dan tahun lalu pertama ya Di Tahun lalu full seri itu Sebelum pernah nggak wheel cut? Belum pernah Nggak jadi ya Nggak jadi karena usia? Usia Nah terus Setelah dari underbun Kamu kepinginnya gimana sih? Ya... Pengennya Balap Sport Sport? Iya Kepengin banget Gata tau nih? Iya Kayak Mas Galang itu 300 dulu itu Oh... Jadi kepengen Tarun di World Super Sport 300? Iya Atau kepengen asia dulu? Udah 50? Ya... Pengen juga Misalnya Waktu hari apa itu Mimpi Balap 300 Oh mimpi balap 300 sih World Super Sport itu? Mimpinya itu menang nggak? Menang Menang? Wee... Semoga kesampaian Amin Jadi memang wah Kepengen banget itu ya Terus keinginan Komotor 3 Kan? Wih... Iya loh Ini pertanyaan sulit nih Iya... Pengen juga Komotor 3 Tapi yang lebih Mungkin lebih dekat Ke World Super 300 ya Iya Atau... Sebelum ke sana Kau pengen Joe Rahsia dulu Wonderbone apa? Iya... Sebenarnya saya 2020 ini Parket pengen Joe Rahsia Seharusnya Iya harusnya Jadi parketnya diundur Sama-sama Iya diundur Sama 2021 ya Iya Terus misalnya Di balap di World Super Sport 300 itu Kamu menang Line yang kamu tuji itu seperti kakakmu ya Galang ya Kepengen seperti itu ya World Super Sport Nanti World Eh Super Sport 300 Terus nanti 600 ya gitu ya Targetnya gimana? Tarung di World Super Sport 300 itu tahun kapan? Targetnya ya... Secepatnya Secepatnya ya? Kalau bisa dari underbone langsung Dari ya Iya Langsung World Super Sport Tapi Dengan pengalaman Galang Kamu udah busang Ini ya? Iya Kayak tadi yang kamu cerita Terusin, terusin Awal tahun ke tahun gitu Ya awal tahun ya Gimana ya Tari pengalaman dulu Tari pengalaman Tari pengalaman dulu Kalau ini langsung Ters ya Oh berikutnya baru langsung Ber Beker ya Oke Untung di balapan nasional sendiri? Eee Balapan nasional kan Sekarang yang masih ini kan bebek ya? Iya Kamu rencana mau ninggalkan balap bebek itu kapan? Rencana Ya Cepatnya Cepatnya fokus ke Sport Sport Karena sekarang di Asia juga masih bebek ya mungkin ya? Iya Jadi belum bisa meninggalkan bebek Bebek Jadi kalau udah fokus ke Sport Tari pengalaman yang masih bebek Nah Aldi Hendra sendiri Aldi Hendra ini Dulu kan sebutnya Aldi Hendra ya Sebutnya Aldi Satyama Hendra Eee Balap itu kan udah cukup lama ya Adi Jadi tahun berapa coba ingat? Salah enggak? Salah Dua ribu... 14 apa ya? 2013-2014 Iya 2013-2014 Yang kalau disuruh jempol kayak gini Gini Iya kan? Suruh kayak gini kayak gini ya Aku masih ingat banget Itu umur berapa? Umur 6 tahunan 6 tahun? 6 tahun Masih kecil banget ya Hehehe Ya Selama perjalanan W Salah dari itu sampai ini Ada enggak hal yang paling berkesan? Yang paling berkesan? Berkesan itu yang apa-apa ya? Iya Ya juara Asia waktu di Jepang itu Juara pertama ya? Iya Yang Asia Road Racing itu ya? Tahun lalu ya? Tahun lalu Itu bener-bener bahagianya gimana? Coba diungkapkan kebahagiaan Ya bahagianya karena waktu setelah Hari 1 Saya di hotel Ya kayak bingung gitu Kenapa kok Setiap race Pasti last lap jatuh Gini 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 gitu Terus habis itu Yaudah waktu race 2 itu Saya coba untuk push terus Pak Tunjan itu Ya langsung alhamdulillah 21 Itu bener-bener paling berkesan? Iya Dan yang paling Berkes Bukan berkesan ya? Teringat-ingat tapi Kalau yang buruk apa? Yang dinget-inget tapi menyebalkan Selama balap ini kan panjang nih Yang dinget-inget tapi menyebalkan Di Thailand seri terakhir Asia juga? Asia juga Kenapa? Karena Sebenarnya Eh Itu saya Bisa Apa Ada kesempatan buat Juara Asia Tapi waktu di pertengahan lap saya jatuh Itu bener-bener Ya Ya jadi Poin 1 Kan saya poin nomor 5 Apa ya? Ayo deket Ya deket Nomor 4 Nomor 4 Nah Poin 1, 2, 3 Itu Out semua Tinggal saya Nah Pas di air terakhir Buriram kan kan kanan tuh Haa Waktu Ngeblong Terlalu dalam mungkin Hilang Slip Iya Poin depan Langsung muter Itu rasanya Wah Abis itu ngejar lagi udah gak bisa Rasanya biar-biar Ya Nangis mah Ya Gimana ya sedih Pas ngejar itu? Ya sedih gak Pas itu ngejar gak dapet-dapet gitu Terus Utaleb juga Mepet kan Yaudah Itu hal yang paling Ya Paling 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 Ya Asli Asli kan usianya itu masih cukup Sangat belia ya Masih Masih di bawah 5-5 tahun Dan Eee Kedepannya apakah ada rencana ya Selain Balak Motor profesional Apakah ada Olah rada lain yang bakal ditakuni secara Profesional Ya Ada rencana apa gak? Belum tahu Belum tahu Saat ini fokusnya tetep dibalap Iya Belum mikirin yang lain-lain Belum Oh iya Algi Kalau sekolah Masih fokus kan Maksudnya kan banyak nih pembalap yang fokus di racing terus sekolahnya di ini Tinggal Algi termasuk yang seperti itu apa Termasuk yang Sekolah nomor 1 Weee Ya dua-duanya jalan sih Dua-duanya jalan Ya Algi sekolah di mana? SMP 3 Pajangan SMP 3 Pajangan Daerah sini aja didekat ya? Iya Di atas sini Jalan kaki atau naik sepeda? Ya kadang dihantar Kadang naik mobil sendiri Wah? Kadang naik mobil sendiri Oh kadang naik mobil sendiri Stim hewah guys Kelas? Kelas 8 Kelas 8 Kelas 8 berarti naik kelas SMP kelas 6 terus kelas 7 itu kelas 1 Terus kelas 2 berarti kelas 2 ya? Iya Kelas 2 masih Masih SMP guys Udah balapan Asia Weee Dulu saya SMP itu masih mimpi dari Pembalap Alu disendirikan adik kandung dari Galang Indra Iya Galang Indra kan prestasinya udah Top lah maksudnya Salat terhal itu balap Top Kenapa besarnya Galang itu Apa? Berpengaruh gak sama kamu? Iya Berpengaruh Aduh Aku adik ke Galang Jangan sampai kalah Misalnya kayak gitu gak? Bisa Ada pikiran kayak gitu gak? Enggak sih Enggak Apa? Pengaruh ya mo? Enggak tahu Enggak tahu Iya Yang ada cuma kepengen seperti itu Iya Pengen ngalahin Ngalain gak Pengen gak? Ya... pengen Bisa gak ngalahin? Ini kan kalo latihan kadang motornya sama Bisa Kencang mana kalo pake R25 di sirkuit Mas Galang kalo naik R25 Motornya petes balapan Jadi kencang Ooh gitu lah Hahaha Jadi motornya Kalau motornya sama bener nih? ya nih ya hehehe keren jadi karanya naik timnya dia lebih kenceng menggaya motornya track racing ya? iya oh gitu lah terus kalo motor sama bebek misalnya berani gak? berani menang mana? iya gak tau ini iya gak tau tapi yang jelas targetmu ngalahin halang lebih baik dari kakakmu iya lebih baik atau gimana? ya lebih baik wah iya gak bisa ya lebih baik oke siap-siap-siap nah terus di usia kamu kan belum 15 tahun iya kan lagi kalo itu masih umur-umur segitu kan mungkin udah biber ya? iya udah biber atau belum? hehehe eh udah punya sewe hehehe 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 oke Aldi Satya Mahendra sudah punya kekasih atau belum? atau belum mikirin weh hehehe atau belum mikirin itu? gak tau gak tau gak tau aduh beneran gak tau nih atau jalan-jalan udah ada hehehe hehehe pembalap favoritmu yang bener-bener menginspirasi kamu jangan bilang galang ya galang udah pasti ya selain galang selain namasmu nasional dulu nasional 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 dulu siapa ya? siapa ya? yuk sulit ya? balap dunia sih balap dunia ini siapa? kuarta kuartararo 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 oke kenapa seneng kuartararo? kenapa pak suka aja dari beloknya beloknya seneng karakter orangnya? iya baik menurut saya atau karena muda itu? iya muda juga menurut saya hehehe sebelum ada kuartararo soko? alegrins alegrins hehehe oh ini ini jarang banget loh ada yang maksud alegrins kenapa alegrins? gak apa-apa suka aja seneng ya? style balapnya dan lain-lain ya iya oke sebelum sebelum ada kuartararo ya iya nah kamu nasional? gak tau gak binasional? ada pasti sebutin aja gak apa-apa binasional pembalap Indonesia mungkin dari kamu kecil sapa kamu hehehe ayo sapa sapa? sapa ya? kapa? hehehe kapa temennya? gini 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 galang pasti itu jawab gini selain galang masak gak ada gak mungkin dong gini 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 gak enak ya aja ya Bu Dini terus dulu siapa sih yang bikin kamu itu jadi pembalap dulu kalau pertama kali itu galap motocross saya yang pengen kamu yang nge-pengen kenapa ke penginata ada temen yang balap motocross dulu waktu motocross lihat Mas Galang latihan di Gua Selarong ya kalau Mas Galang itu waktu itu masih udah rotres ya Iya tapi latihan motocross dan kamu seneng nge-pengen gitu dari motocross pindah rotresnya kenapa itu waktu pindah ke rotres disuruh Papa disuruh Mas Galang sama Papa udah rotres aja padahal kamu demennya motocross tapi sekarang masih demennya motocross atau ya motres motres udah-udah kebalik itu masih waktu masih kecil ya sangat terbang-terbang itu ya kenapa kenapa ya seneng aja nggak di motocross terbang gitu dulu waktu terbang itu sukanya dingin memang orangnya suka dingin Oh seneng-seneng gitu ya tapi sekarang masih kadang-kadang masih latihan motocross masih tapi udah nggak seseneng itu hanya buat tujuannya buat fisik atau seneng-seneng juga ya buat fisik sih buat fisik lagi di tahun 2020 ini kan kosong Iya nggak ada balapan ya Iya Oh dan tahun 2021 kemungkinan besar ya Insya Allah lah Insya Allah bisa mulai lagi Iya setelah kosong dan nanti mulai lagi kan pasti ada setelah lama nggak ngegas pasti kan beda kan Iya dari sekarang apa proyek kamu ke depan buat mempersiapkan 2021 ya dari sekarang sekarang saya harus apa-apa ya latihan terus fisik juga ya harus dimulai dari sekarang itu udah mulai Pak iya udah mulai yang latihan di mijen seperti itu ya latihan 25 Iya itu rencananya rutin apa ini kan ya setiap hari kalau di mandala tuh Selasa Kamis R25 R25 kalau mijen tuh Senin Senin Rabu ya kenapa pakai R25 nggak pakai bebek padahal kamu kan balapnya bebek karena buat fisik aja banding-bandingnya sama buat eh ngapalin kayak balap R25 kan karena memang ya sampai ke bawah mimpi kan ayo Yamaha oke 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 sukses buat Aldi Satya Mahendra terima kasih atas waktunya buat kita ngobrol-ngobrol seputar balap ya cuma ada tadi sempat ditanya yang jual balap dikit terima kasih Aldi semoga cinta jenayah tersampai dia sukses selalu oke terima kasih balapannya sudah menonton ngobrol balap bersama Aldi Satya Mahendra dan jangan lupa untuk like serta subscribe Balap R25 YouTube channel